Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ujapan Selamat Hari Pers Nasional 2022. Hal itu disampaikan saat acara puncak HPN pada 9 Februari 2022. Jokowi memberi sambutan ini melalui siaran virtual yang langsung terhubung pada saat acara puncak Hari Pers Nasional. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan soal percepatan transformasi digital untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Pertama-tama atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun berada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan mempercepat transformasi digital. Untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Sebelum Presiden Jokowi Dodo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia POI Atal S.D. Pari yang juga merupakan penanggung jawab HPN 2022, ia menyampaikan capaian yang telah diraih dan deretan target yang akan dicapai. Salah satunya yang disorot adalah mengenai publisher rights. Regulasi publisher rights menjadi sangat penting. Bapak Presiden, demi keberlanjutan industri media nasional, kami sangat membutuhkan publisher rights. Dan sesuai janji kami kepada Bapak Presiden pada HPN tahun lalu, Alhamdulillah sudah kami serahkan dan susun publisher rights-nya dan kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu. Memang draft-nya belum sempurna. Namun sekarang bola di tangan pemerintah. Mohon Bapak Presiden berkenan menginstruksikan kementerian terkait untuk memprosesnya. Kalau bola di tangan pemerintah, jadi Bapak Presiden tinggal tendang pakai kaki kiri atau kanan. Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2022 yang berlangsung dikendari Sulawesi Tenggara, hadir pula dalam acara puncak HPN 2022, Gubernur Sutra, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua Dewan Pers EMNU, dan Ketua HPN Aurijaya, serta Duta Besar Negara Sahabat. Terima kasih telah menonton!